Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Tutorial Bagaimana Menggunakan software Kigis Sekarang kita Mencoba melayout Sebelumnya kita coba Memasukkan layar yang ada Kemudian Merubah warna simbolnya Sesuai dengan kategori Yang kita inginkan Kalau seperti ini Kabupatenya sudah Berbeda-beda warnanya Kemudian kita juga Sudah memilih label Dari titik-titik poin ini Sudah ada labelnya Sekarang kita mengalami layout Menjadi sebuah peta yang lengkap Ada komponen-komponen peta yang lainnya Seperti legenda, skala Ada keterangan peta inset Titik koordinat dan yang lain Jadi caranya Disini Project Nah Kita buat layout Layout itu Disini ada Tiga hal Yang Untuk buat layout Jadi ini Membuat layout baru Kemudian ini ada layout manager Pengaturan layout Dan ini daftar layout yang ada Jadi kita dalam Dalam satu proyek peta Ini kan proyek peta ini Kita bisa buat layoutnya Bermacam-macam Layoutnya mungkin ada yang Portrait Ada yang landscape Ada yang mungkin Pakai legenda Ada yang tidak pakai legenda Ada yang total letaknya Beda-beda Jadi satu proyek itu Bisa banyak layout yang dihasilkan Nah banyak layout yang dihasilkan itu Kita kelola-nya di layout manager Jadi kalau Kita klik layout manager Ini masih kosong Karena belum ada layout yang kita buat Nah kalau Kita mau buat layout Baru Diklik ini New print layout Kalau sudah ada layout yang kita buat Maka Tampil disini Kalau di klik layout ini Kita buat new print layout Ada yang Ini Peta Satu Bisa Bisa macam-macam Jadi satu Masing-masing layout itu Bisa diberi nama Oke Maka Maka muncullah Cendela baru Untuk Melewort petanya Nah kalau kita lihat Klik ke sini Sudah muncul disini Layout ada Peta 1 Kalau ada nanti Peta 2 Atau kita Terserah namanya Nanti muncul Kita pilihnya layout yang kemana Akan mau kita edit Jadi kalau kita close Yang ini ya Kalau kita close Dia masih ada tetap di bagang Kalau kita simpan projectnya Lewatnya akan Tetap Nah disini Kita muncul Peta 1 Kalau ini Peta manager Nah ini Peta 1 Peta 1 ini Kalau di layout manager Bisa kita duplikat Bisa kita remove Rename Dan kita juga bisa Di layout manager ini Buat layout baru Nah jadi Kalau yang tadi Project new brand Itu Shortcutnya Lebih cepat Kalau layout manager ini Kita juga bisa buat Beta baru Kita bisa buat template Nanti Sebenarnya Oke kita Ini saja ya Kita buat Kita edit Sebuah layout Nah ini tampilan Untuk layout beta Kita kasih nama Disini Peta 1 Tampilan layout itu Seperti Kertas Jadi layoutnya Dalam sebuah kertas Yang akan kita Cetak Atau kalau tidak mau Kita cetak Kita jadikan gambar Setnya Kalau yang project Itu dalam Ruang Ini ya Ruang Spasial ya Kita bisa zoom Tidak ada batasnya Kalau di project ini Kembali disini Tidak ada batasnya Tidak ada Saya gini Mana batasnya Kan ini ruang Spasial Kertasnya tidak ada Kalau ini Kertas Nah kertas ini Kita Isikan Gambar Komponen-komponen Beta yang ada Jadi caranya Ini Add item Ditambahkan itemnya Apa yang kita Mau tambahkan Yang pertama Mungkin kita Tambahkan Peta itu sendiri dulu Klik add map Kemudian kita Klik Tahan Di drag Tergeser Sambil ditahan Kliknya Lepaskan Nah kita mau buat Petanya disini Maka muncullah Peta Layout peta Yang Ada Sebelumnya Di sebuah Halaman Kertas Atau Bentuk Bidang Yang akan Diterjadikan Gambar File gambar Kemudian Itemnya Bisa macam-macam Ini Juga bisa Kalau mau Nanti 3D map Ini duluan Nantilah Belajarnya Kemudian Bisa kita Tambah Gambar Kita gambar Apapun Mau Lambang Unan Misalnya Atau foto Kita juga bisa Kita Masukkan Kita coba Termasuk Dengan Skala Ini Kotaknya Jadi klik-klik Gambar Kita hilang lagi Ini Add picture Kemudian dimana Kita mau Kotakkan gambar Seperti ini Oke Nah Ini baru kotaknya Gambarnya Dimana Itu bisa Kita lihat Disini Ada item Properties Jadi Ini Gambar Layout Ini Ada History Ini Kalau mau Di Undo Ini Riwayatnya Disini Kalau itemnya Disini ada Dua Ada Mapnya Kemudian Ada Gambar Disini Nah Ketika Kita klik Masing-masing Item Disini Disini Ada Item Map Satu Satu Lagi Item Gambar Gambar Masih Pesan Item Map Makanya Ada Ininya Disini Ada Layout Ada Item Properties Ada Guide Kita Fokus Di Item Properties Saja Item Properties Ketika Kita klik Ini Muncul Item Properties Untuk Map Ini Kita klik Ini Muka Muncul Item Properties Untuk Yang Disini Nah Kita Coba Di Map Ini Ini Pengaturan Untuk Yang Map Ini Ada Skala Ada Rotasi Ada CRS Itu Koordinat Reference System Sistem Koordinat Yang Digunakan Kemudian Ada Layernya Extend Dan Seterusnya Ini Pengaturannya Ini Skalanya Jadi Ini Bisa Kita Atur Kalau Misalnya Kita Mau Perbesar Bisa Pakai Skala Ini Disini Kan 5 Juta 500 Kita Jadikan 4 Juta Misalnya Maka Maka Makan Membesarnya Atau Bisa Juga Kita Ngeditnya Langsung Disini Caranya Itu Mainkan Scroll Tapi Dalam Menu Edit Nah Ini Item Sini Ada Move Item Letaknya Di Nah Disini Di Edit Kita Bisa Move Itemnya Di Move Jadi Satu Petaknya Jalan Jalan Atau Konten Ini Kita Geser Geser Ini Edit Move Conten Ini Peta Dalam Kita Geser Klik Nah Kutanya Geser Geser Kalau Ini Dalam Move Content Kalau Kita Scroll Mouse Maka Dia Mengikuti Zoom Petanya Yang Zoom Dan Itu Disesuaikan Dengan Skala Disini Jadi Ini Mengikuti Ini Sudah Oke Atau Kalau Mau Digeser Silahkan Tapi Kalau Sedalam Keadaan Move Content Ini Gak Bisa Diklik Yang Lain Cuma Yang Kita Ini Saja Maka Dikembalikan Ke Move Item Kalau Mau Shortcut Jadi V C Tombol Keyboard Oke Kalau Mau Berikutnya Gambar Ini Gambar Ini Kita Buatkan Mata Angin Mata Angin Itu Untuk Gambar Disini Kalau Mau Gambar Unan Juga Bisa Atau Angin Itu Default Ya Sebenarnya Kalau Disini Bisa Search Directory Situ Maka Akan Muncul Disini Gambar Default Kegis Angin Misalnya Kita Ambil Ini Muncul Dia Atau Kalau Kalau Mau Cari Yang Lain Bisa Diklik Di Sini Image Source Ini Coba Ini Dulu Oke Mata Angin Tapi Bisa Bisa Kasih Warna Misalnya Merah Ini Bingkainya Saja Ya Untuk Untuk Tosan N N Disini Agak Hitam Seperti Ini Kemudian Kita Juga Bisa Nambahkan Lambang Unan Misalnya Dari Red Source Klik Cari Lambang Unan Itu Di Dimana Dari ada lambang unan akan muncul gambar oke jadi gambar mata angin bisa lambang unan juga bisa gambar-gambar yang lain juga bisa setelah itu tambahkan yang lain ya ada label label itu tulisan tulisan biasa kita mau misalnya buat tulisannya peta Sumatera Barat klik kotakan nah ini tempatnya kemudian ngeditnya disini di main portitis item portitis ini kat peta Sumatera Barat fontnya bisa kita atur misalnya 10 kronenya kecil sekali karena itu kertasnya 4 atau besar margin ininya bisa line line nya bisa tengah-tengah seperti itu ini bisa kita putar juga kalau mau kita kasih bingkai lah frame oke ini tuh untuk label kalau mau yang lebih canggih tulisannya bisa pakai render as html klik ini nah ini kalau mau mainnya html kalau disini kan hanya text biasa kalau mau pakai html itu bisa dalam satu text itu ada yang miring ada yang garis bawah ada yang pakai simbol-simbol dan segala macam nah itu bisa pakai render as html kalau enggak ya tulisan biasa saja ya seperti ini font color nya juga bisa ditukar silahkan di coba-coba saja oke lanjut kita tambahkan legenda yang ada misalnya kita taruh disini akan muncul legenda sesuai dengan yang disini ya yang awalnya disini tapi kita mau tentu kadang tulisannya kalau di properties nya layer itu tulisannya tidak bagus ya atau ada hanya kode-kode tertentu saja maka kita bisa edit ini judulnya belum kita tambahkan bisa legenda muncul disana legenda ini ini bisa kan dalam satu peta itu satu peta kita bisa banyak buat banyak peta ya nah ini ini namanya map 1 ini legenda untuk map 1 nah ini bisa kita map 1 kalau ada map layer lain dari satu satu peta ini ada tiga buah peta satu layout ini itu nanti pilih mana legenda aja legenda yang mana oke kalau mau kita edit matikan dulu auto update nya nah ini kotak cup ini kita edit ini ada keterangnya disini ada yang lembar pensil ini ini kotak cup kita buat kota kabupaten kota ini bisa nyangkap suma reddit misalnya tidak terserah kita ini ada yang kosong 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 ini bisa kita hapus atau kalau yang lain mau dihapus misalnya hanya menampilkan padang saja boleh oke sifat saya kita edit satu bisa hapus setelah contoh ada hapus ini nah maksudnya di ini kosong artinya yang tidak ada keterangannya karena tadi kita tadi kita kategorikan ya kalau menjadi warnanya berbeda bersesua dengan kepoten kalau tidak ada keterangannya maka dia masuk ini bisa kita hapus ini contoh di legenda kita bisa edit juga kalau mau bisa dibuatkan jadi dua kolom seperti itu kalau panjang misalnya kita bisa buat dua kolom tiga kolom ya bisa diatur kalau mau ini enggak ada kotaknya kita kasih frame bisa kotaknya oke kita lagi sender sudah scale bar scale bar itu nah ini scale bar kita disini scale bar dari data satu unitnya kilometer kita bisa ganti tulisannya KM ini sini kan ada tesernya ini apa tesernya dan 51 bar ini 50 itu aturnya disini 50 unit ini kalau mau satu bar nya bar nya berapa ada tiga misalnya tiga kanan ke kiri juga bisa kalau mau ada kirinya jadi nolnya ada disitu kemudian eh tiga kan ada 50 100 150 loh satu ininya 50 kilo atau mau kalau 100 kilo misalnya nah satu bar nya 100 kilo bisa dan tipe bar nya ini bisa macam-macam ini besarnya ketinggiannya saya kita atur tiga milik tipe nya nah ini style nya style nya style nya single box atau double box seperti ini boleh line tick hanya garis-garis saja silahkan dipilih mana ini dan juga bisa numeric numeric itu angka angka yang muncul nah kalau saya menyeretkan jangan angka karena angka ini ini tidak akurat kalau tidak dicetak dalam kertas sesuai eh aslinya ini kertasnya kertasnya set up ya ini A4 jadi kalau dicetak ke A4 baru cocok dia skalanya dalam bentuk 1 banding sekian angka kalau tidak maka yang lebih cocok adalah skalanya dalam bentuk batang baik itu garis style nya garis dan soal macam itu terserah kemudian kita bisa nambahkan koordinat ya ini peta tadi ini peta kemudian kita bisa buatkan grid nya di bawah ada ada grid grid tambah jadi grid 1 grid nya bisa banyak kemudian modify grid nya akan muncul grid nya interval nya berapa ini satunya adalah meter maka misal kita buat ini hati-hati ya jadi jangan karena ini kalau pakai file yang utm ini satunya itu adalah 1 meter kalau misalnya kita buat itu 1 x nya interval nya dari maka akan setiap 1 meter dia akan garis ini bayangkan ini sudah ratusan kilo ya maka dia akan buatnya garis grid sepanjang 1 meter maka akan hitam semua kalau komputernya sanggup kalau komputernya bermasalah nanti hang maka misalnya kita buat interval grid nya setiap 10 kilo 10 kilo itu 100 kilo aja dah 100 kilo itu kan 100 ribu 100 ribu oke nah ini kan kalau mau ini garis nya sudah muncul per 100 kilo kalau mau dikecilkan akan makin banyak ya per 10 kilo apalagi kalau misalnya per 1 meter dibuat tadi garis semua juga 100 kilo aja lah kalau ukurannya sumbar muncul grid ini grid nya bisa solid semua garis atau bentuknya cross sudut-sudutnya saja bisa pakai markers yang lain di titik bisa diganti atau hanya sekedar bingkai dan anotasi nya saja kita ambil yang solid saja kita lihat oke sudah muncul seperti ini 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 saya kembalikan kolomnya satu oke ini kita kasih frame nya dulu sudah ada frame nah kita mau di pinggir-pinggirannya ada koordinat koordinat ya pinggirannya ini ada koordinat tulisannya koordinatnya berapa maka di grid itu kita kita ini klik 1 ini modify nah ini ada draw koordinat muncul koordinatnya ini pakai utm ya koordinatnya dan dan eh defaultnya ada tiga 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 ini eh bisa kita atur ya letaknya dimana formatnya desimalka atau dengan yang lain ada minute derajat juga bisa ini ini letaknya di luar semua bisa kita atur misalnya yang paling kiri ini kita tidak tampilkan kemudian yang paling kanan ini kita berikan di dalam misalnya set frame maka dia pindah ke dalam dia vertikal seperti ini bisa kita atur yang di atas juga dan ininya koordinat precision ini belakang ini ada koma banyak ya 7 100.000 koma 000 kita hapus saja jadi 0 di tanpa koma dan ya ini sudah 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 kemudian kita buatkan peta insertnya peta satu lagi peta kecil add map lagi nah ini kita bisa buat peta ini ukuran kecilnya misalnya disini kita masukkan layer yang lain ya sumatera misalnya ya Sedang 2 2 2 1 2 1 2 2 1 ini nah juga akan berubah kalau kita lihat ini juga akan berubah ketika kita edit warnanya kita tambahkan yang lain ini juga akan berubah kecuali kita kunci jadi kuncinya gini kita mau yang pinta yang besar ini tidak muncul sematera ini ini di refresh saja ya ini 1 klik 1 di refresh hilang kan semateranya dan itu kita kunci ini layer lock layer kunci layer-layernya jadi yang layer sematera itu tidak akan masuk lagi kalau mau style-nya juga kita kunci warnanya ini kita kunci nanti kalau ada yang di edit-edit belakang dia tidak akan berubah nah sedangkan yang disini yang ini klik ini maka ini map 2 ya beda ya ini map 1 ini map 2 kita bisa buat mapnya ini peta kecil ini kita kita kasih framework kita tampilkan hanya sematera saja refresh update akan muncul sematera kita kecilkan lagi ya misalkan lagi itu move content tekan C ke troll ini edit ini move content misalnya mau keyboardnya tekan C dengan V kalau C ditekan maka dia isinya dalamnya bisa digeser dan di scroll dia akan besar ini zoom sendiri kalau mau tapi tidak bisa yang lain di ini ya ini enggak bisa digerakkan ini enggak bisa digerakkan kalau mau yang itemnya digerakkan ketik V sudah itemnya lagi saya akan C lagi di zoom dikit oke kalau mau edit ini juga bisa scale-nya juga bisa nah kita mau yang sematera barat ini di pulau sematera ini mana nah kita beri klik ini yang di tempat kita mau tandai buat overview namanya ini disini ada overview tambah overview overview 1 ini map frame nya mana kita ambil dari map 1 map 1 ini kita masukkan ke dalam peta sematera akan muncul ini ada shadow bayangan warna pink ini bisa kita tukar frame style-nya juga bisa mau pakai garis dan semacam ini silahkan dipelajari inilah yang yang besarnya disini ya kalau mau edit kita coba edit let's see here selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati film lagi film color nya feel style-nya no brush tidak ada isi dalamnya hanya kotaknya garisnya saja garisnya kita kasih feel style color warna garisnya kita kasih warna berah misalnya dan tebal oke ini kita buat misalnya ada Sumatera Sumatera sudah ada skala mata angin misalnya peta sumbar peta insert-nya dan ini peta insert di mana apa lagi ya kita tambahkan ini bisa tambahkan yang lain ya ini juga ada North Arrow khusus untuk North Arrow juga ada tapi prinsipnya sama gambar kita bisa edit kita bisa lebih suka ambil gambar kita bisa pilih kita bisa menambahkan tabel bisa menambahkan HTML HTML halaman kalau HTML bisa edit ya bisa tambahkan panah 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 misalnya panah misalnya panah secara semi layoutnya masih berantakan nah itu lain persoalan lainnya kalau silahkan dirapikan bisa dikasih nama bisa dikasih keterangan lain itu urusan style dan masing-masing institusi biasanya ada stylenya sendiri beda peruntukannya beda ininya beda stylenya tapi secara kris besar kita sudah mempelajari bagaimana cara layout peta kalau yang ini saya kuih masih berantakan tinggal merapikannya mengerapikannya kita bisa atur mana yang di atas mana yang depan dengan cara klik ini kemudian bisa kita geser-geser ya mana yang di atas map 2 ini tentu di di bawah tulisan pulau sematera ya dengan sampai tulisan pulau semateranya di bawah map 2 maka tertutup kemudian juga bisa kita kasih garis ya kotak ini ada edge shape kita kasih kotak bingkai lah ini bingkai ini warnanya putih kita pindahkan ke bawah rectangle paling bawah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kita kasih kotak oke ya berikutnya silahkan diatur saja ya ini bagaimana layout yang baik sekian dari saya tutorialnya silahkan diikuti jadikan peta yang menarik yang bagus ya itu sesuai dengan selera masing-masing kalau soal style jika ada institusi menyarotkan template nya maka ikuti template itu kalau tidak silahkan berkreasi bebas membuat peta sesuai yang diinginkan cukup dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih